Penjabat Gubernur Aceh Bustami menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian pengerjaan tol Sibanceh. Setelah kemarin pada Jumat 22 Maret 2024, ia menerima tim subdit pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR. Hari ini, bersama HK dan SKPA terkait, serta sejumlah anggota DPRA, PJ Gubernur meninjau langsung dua lokasi yang masih belum selesai pembebasan lahannya. Tak hanya meninjau, PJ Gubernur didampingi proyek Direktur Hutama Karya Selamet Sudrajat, PLH Sekda Aceh Azwardi, serta sejumlah kepala SKPA terkait, sempat berdialog dengan sejumlah pemilik lahan pada Sabtu 23 Maret 2024 sore. Kepada masyarakat dan HK selaku pihak yang mengerjakan jalan tol, Gubernur berpesan agar sama-sama membangun kesadaran diri bahwa pembangunan ini penting bagi Aceh dan bagi generasi mendatang. Jadi, proses ganti untung tentu harus memenuhi unsur kepatutan dan layak. Sesuai dengan janjinya saat menerima audiensi tim subdit pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan, Kementerian PUPR, dan tim HK, hari ini di lokasi pembangunan tol Sibanceh, Gubernur menyerahkan dua surat keputusan Gubernur Aceh terkait penetapan lokasi pengadaan Tanah Penambahan untuk pembangunan ruas jalan tol Sibanceh Gli Banda Aceh tahun 2024. Sementara itu, kepada awak media, Bustami mengaku optimis, dengan kolaborasi lintas sektor dan kerjasama, tol Sibanceh akan selesai pada Agustus mendatang. Kami optimis, tol Sibanceh dapat diselesaikan Agustus mendatang, sehingga dapat mendukung dan semakin mempermudah alur transportasi pada gelaran PON 21 yang akan berlangsung pada September dan bisa diresmikan oleh Presiden, kata Bustami. Sementara itu, proyek Direktur Hutama Karya, Selamat Sudrajat, mengapresiasi gerak cepat PJ Gubernur Aceh yang langsung terjun ke lokasi pasca pertemuan kemarin. Kami optimis, pasca kunjungan ini serta dialog dengan masyarakat tadi dan penyerahan surat keputusan Gubernur terkait penetapan lokasi pengadaan lahan tadi, pengerjaan bisa terus kita pacu dan tol Sibanceh bisa selesai sesuai dengan target, kata Selamat.